Ya, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan, karena ada yang nanya ya, gimana caranya menutup asuransi Astralife gitu. Saya sendiri nggak tahu ini asuransi dijual lewat bank apa ya, kerjasamanya. Tapi karena ada yang nanya, saya searching dan saya sudah menemukan cara menutupnya gitu ya, secara resmi. Tapi sebelum lanjut, teman-teman subscribe dulu, like dulu, dan share video-video yang ada di channel ini. Seperti di grup Facebook, di WhatsApp, dan dimanapun, dimana teman-teman merasa informasi ini dibutuhkan. Ada cara menutup asuransi Aksaman Diri, BRI Life, dan lain-lain yang sudah saya buat, silakan cek di channel saya. Semoga video-video tersebut bisa menginformasikan cara-cara menutup asuransi pada teman-teman kita yang membutuhkan. Seperti itu. Oke, jadi langsung saja perteman-teman harus mendownload formulir penutupan asuransi Astralife-nya. Nanti link-nya saya cantupkan di deskripsi, link download-nya. Tapi nanti saja teman-teman perhatikan dulu, karena kalau salah mengisi atau salah persyaratan, asuransinya bisa gagal ditutup. Dan teman-teman akan rugi sendiri. Nah, pertama isi dengan jujur sesuai dengan data teman-teman. Itu langkah pertamanya. Setelah mendownload ya, download, print, dan diisi. Terus ketika ada yang salah mengisi, itu nggak diperkenankan menggunakan penghapus. Tapi cukup dicoret, lalu ditanda tangani, atau diparap di sebelah coretannya. Seperti itu kalau memang diperbankan dan di asuransi biasanya. Terus teman-teman setelah sudah diisi lengkap, ditanda tangani, lampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku. Terus yang poin selanjutnya wajib mengembalikan buku polisnya, kalau teman-teman dapat buku polis. Kalau hilang, bikin surat kehilangan dari kepolisian, dilampirkan di dalam formulirnya beserta KTP. Oke, lalu buku tabungan, atau fotokopi buku tabungan. Halaman depannya dilampirkan juga. Nah, lanjutnya adalah, oh iya, formulirnya ini hanya berlaku untuk satu polis saja. Jadi, satu formulir untuk satu nomor polis asuransi. Kalau teman-teman punya dua asuransi Astralife, downloadlah atau printlah formulirnya itu dua kali. Nah, nanti kemana semua dokumen ini dikirim? Dikirimnya itu, ini saya cuplik di video ini. Itu dikirim ke PT Astra Aviva Life, Pondok Indah Office Tower 3, First Floor, Lantai 1, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav 5TA Pondok Indah Jakarta Selatan 12 310. Nanti, teman-teman masukkan ke dalam amplop, rapi, tulis saja di situnya, di luar amplopnya, penutupan polis asuransi. Jadi, cantumkan nama teman-teman, strip, lalu nomor polisnya, dan tulis alamat yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu saja, teman-teman, jangan sampai ada salah mengisi, karena kalau ada salah mengisi, nanti akan pending, dan prosesnya lebih panjang. Bahkan, kalau kita ada yang salah, itu bisa menggagalkan proses penutupan. Jadi, teman-teman, isi dengan teliti dan dengan benar. Tidak usah takut, yang penting sudah terisi semua kolomnya. Kalau kolom-kolom misalnya, ada pertanyaan, nomor telepon, tidak punya nomor telepon rumah, ya enggak apa-apa, enggak usah diisi. Yang penting itu data diri, dan nomor rekening, serta nomor polisnya. Itu saja, teman-teman. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih.